Pak, wartawan, Pak. Inilah video situasi saat petugas kepolisian bersitegang dengan para demonstrasi yang melakukan aksi di depan Mapol Restasamerinda kamis malam. Terlihat petugas kepolisian diduga melakukan intimidasi dan tindakan represif terhadap sejumlah jurnalis yang sedang meliput kegiatan aksi tersebut. Diketahui ada lima wartawan yang diduga mendapatkan tindakan represif tersebut. Antara lain Samuel Gading, wartawan online Lensa Borneo, Yuda Almeiro, wartawan online IDN Times, Apri Sekiran Sungguh, wartawan online Kalimantan TV, Mangir Titian Toro, wartawan cetak disuai Kaltim, dan Faisal Alwanyasir, wartawan cetak koran Kaltim. Pihaknya pun masih melakukan komunikasi terhadap pimpinan media masing-masing dan juga organisasi media seperti Aliansi Jurnalis Independent, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di Kalimantan Timur dengan harapan tindakan yang akan dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi kepada para jurnalis. Saya sendiri itu dari Aji bakal menyerahkan surat ini, surat pernyataan sikap seperti apa. Nah Samuel juga dari ini, Lensa Borneo, bakal diwakil oleh PWI mungkin, sama IGTE bakal menyerahkan hal yang sama, surat pernyataan sikap, supaya hal yang serupa itu tidak terjadi lagi. Soalnya kan kekerasan dengan wartawan ini bukan hal yang baru ya, sejatinya kita di lapangan bekerja dengan baik, tiba-tiba ada sikap intimidasi, kemudian pelarangan untuk meliput hal-hal yang istilahnya yang kurang baik lah, seperti itu. Nah itu menurut saya pribadi, saya tidak bisa lah seperti itu. Saya sebagai IGTE Kalim, ikut prihatin ya dengan peristiwa yang terjadi pada teman-teman kita. Saya berharap bahwa ini pertama dan terakhir dan tentunya ini harus selesaikan secara tuntas persoalan ini. Langkah lain kita serahkan kepada para korban bagaimana langkah baiknya, yang jelas IGTE ikut prihatin dan kita akan, apa yang dilakukan teman-teman kita akan lukum. Sementara Kapolres Samarinda Kombes Pol Arief Budiman menegaskan, dirinya meyakini kalau tindakan yang dilakukan petugas kepolisian tidak memiliki tujuan melukai para wartawan yang tengah melakukan kerja peliputan di lapangan. Intinya adalah bahwa kami tidak punya maksud untuk mengumpul apalagi menginjak-ginjak, enggak, enggak ada, itu gelap ya. Saya juga akan cari tahu siapa anggota itu, mungkin dari rekan-rekan wartawan, disangkanya salah satu orang yang menjadi yang yang di luar itu kan, mungkin itu. Pihak kepolisian pun meminta maaf atas peristiwa tersebut dan akan memberikan sanksi jika terbukti bersalah. Arli Wiria, Hadesa Putra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih. Terima kasih.